Kita harus optimis untuk pengembangan pembangunan kapal atau pembangunan kapal di Indonesia dengan mengingat bahwa potensi kita yang sangat besar dan terbukti juga bahwa galangan kapal yang ada di Indonesia sekarang pun bisa memiliknya adalah orang asing tapi rata-rata tenaga ahli bangunan pekerjaan di situ adalah orang-orang kita juga. Dan juga pemerintah dalam membangun sumber daya manusia harus seperti apa nih, Pak Karni? Mungkin untuk membangun SDM ini kan sebenarnya sudah ada tugas apakah itu di universitas, di industri itu sendiri tapi sebenarnya pemerintah lebih memberikan tadi kesempatan membuat Pak Karni dan memberikan kesempatan sehingga secara otomatis di industri ini akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dari SDM dari sisi kemampuan teknologinya dan menutup juga pengalaman-pengalaman yang selama ini kita masih sangat kurang. Oke, baiklah. Dan juga tentu saja mode transportasi laut.